Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Kali ini kita langsung saja bergabung bersama Guru Mulia Kita Buya Syakurya Sin MA Untuk memulai kajian kita Fatko Robani Dan pada kali ini kita sudah berada pada alaman 184 Kepada Buya Syakurya kami persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan lagi Pada halaman 233 Bismillahirrahmanirrahim Setelah firman Tuhan Apa yang dilakukan oleh Allah tidak boleh dipertanyakan Tetapi apapun yang kau lakukan harus dipertanggungjawabkan Itu saja persoalan Aina mutabaatul haqi Aizawajalla minka Kapan kamu akan mentaati Tuhanmu Kapan kau akan menuruti Tuhanmu Disini ingin saya berikan catatan penting Tuhan disini disebutnya Al-Haq Aina mutabaatul haqi Aizawajalla minka Dimana ketaatanmu kepada Tuhanmu Kenapa Tuhan disebut Al-Haq Jadi dalam ilmu balagohnya Ilmu ma'ani khususnya Ketika Kita Umpamakan seorang Raja Namanya Zaid Raja itu sangat adil Sekali Tentu kita akan mengatakan Zaidun adilun Zaid itu orang yang adil Tetapi ketika keadilannya sudah betul-betul adil Dimana supermasi hukum ditegakkan dengan sempurna Tidak ada lagi rakyat yang tertindas Tidak ada lagi orang kelaparan Semua hak mereka tersampaikan Nah maka Bukan lagi zaidun adilun Tetapi sudah Menjadi Sifat Sifat Bagi Zaid Maka zaidun adilun Zaid adalah keadilan Soekarno adalah Indonesia Bukan lagi presiden Indonesia Tapi Soekarno adalah Contohnya seperti itu Maka ketika Tuhan itu Maha benar Dan kebenarnya adalah mutlah Maka kita menyebut Tuhan kita juga Dari makanya Aina mutabaatul haqti Azzawajalla Minka Kapan Bagaimana Kamu Mentaati Tuhanmu Itu Satu pertanyaan Kalau engkau Tidak Punya Tata kerama Dan sopan santun Kepada Tuhanmu Dimana Bukti Ketaatanmu Kepada Tuhanmu Ketika engkau Tidak punya Tata kerama Tidak punya Sopan santun Tidak beretika Di hadapan Tuhanmu Gitu Wa'ila Ketika engkau Itu Tidak Sopan Tidak santun Tidak punya Tata kerama Tidak punya Adab Terhadap Tuhanmu Kamu akan Diusir dari rumah Diusir Pergi sana Seperti iblis Diusir dari sorga Gitu Muhanan Secara terhina Akan diusir Dengan Secara terhina Kan Pergi Out Kalian juga Wa'in ahsan Tala'adal Ketika Tetapi Ketika Engkau itu Bertata kerama Bersopan Santun Berbaik Baik Tinggal Lakumu Di hadapan Tuhanmu Wa'wafakta Dan engkau Selalu Menta'ati Tuhanmu Uka'idda Wa'ukrimta Engkau akan Dipersilahkan Duduk Silahkan duduk Dan Teh Kopi Susu Minta minumnya apa Kamu akan Dihormati Kalau kamu Sopan Sopan Ini Masih Premis Premis Kemana Larinya Bicara ini Al-Muhib Orang Yang Jatuh Cinta Dilah Kepada Allah Azza Wajalla Daifun Indahu Adalah Sebagai Tamunya Allah Namanya Tamu Enggak Minta-minta Enggak Milih-milih Sajianya Yasak Luarnya Saja Saya Enggak Doi Saya Enggak Suka Ini Ada Tamu Gitu Layataka Yaro Al-Ashab Dar Fimak Kulihi Mengenai Makanannya Ini Satya Saya Enggak Suka Satya Ini Satya Kambing Enggak Suka Masa Satya Ayam Masa Tampak Begitu Wama Syurubihi Minumnya Teh Kopi Ya Keluarnya Acak Keluarnya Terima Kasih Keluarnya Kopi Keluarnya Putih Makas Yaudah Maha Enggak Keluarnya Minuman Minta Enggak Nah Masyurubihi Wamalbusi Dan Pakaian Wajami Ahwali Dan Semua Kada Kondisinya Balla Yazalu Muafikan Sabiran Radian Namun Dia Tetap Selalu Bersabar Nurut Saja Ya Duduk Baik-baik Saja Enggak Minta Minum Teh Enggak Minum Kopi Rodian Selalu Itu Apapun Yang Diberi Oleh Sang Majikan Begini Persoahannya Saya Ingin Mencoba Untuk Menyusun Premis Premis Nya Dulu Pertama Pertama Alam Alam Dunia Ini Langit Seisinya Dan Bumi Seisinya Adalah Dicipta oleh Allah Subhanahu Wata'ala Satu Premis Premis Yang kedua Bahwa Semua Apa Saja Yang ada Di langit Yang ada Di bumi Karena Itu Ciptaan Allah Des Berarti Itu Semuanya Adalah Milik Allah Kemudian Untuk Apa Allah Bikin Ini Semuanya Premis Ketiganya Tuhan Mengatakan Allah Mencipta Ini Semua Buat Kamu Buat Kamu For You Untuk Kamu Apapun Yang ada Di langit Apapun Yang ada Di bumi Ini Semuanya Buat Kamu Yang Mencipta Kita Siapa Allah Yang Menempatkan Kita Di sini Siapa Allah Atas Dasar Premis Itulah Semuanya Makasih Abdul Qadri Al Jalani Mengibaratkan Kita Ini Selama Di dunia Ini Ibaratnya Seperti Seorang Tamu Kita Baru Tersadar Keberadaan Kita Sebagai Tamu Tuhan Itu Hanya Dalam Satu Kondisi Ketika Anda Naik Haji Baru Disebutnya Do you For Rahman Tamu Tamu Allah Ya tamu Allah Bukan Musim Haji Setiap Hari Kita Tamunya Allah Numpang Ini kan Sering Salah Faham Jadi Baru Orang Sadar Sebagai Tamunya Allah Ketika Sedang Musim Haji Sedang Naik Haji Kalau Sehari Hari Ya Tidak Merasa Sebagai Tamunya Allah Padahal Hakikatnya Sehari Hari Kita Ini Tamunya Allah Sehingga Dengan Posisi Kita Sebagai Tamu Yang Ditepatkan Di Alam Dunia Yang Diciptakan Oleh Allah Yang Sengaja Dicipta Untuk Kita Dan Semuanya Dipersilahkan Silahkan 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 Kamu Silahkan Tinggal Di Bumi Sebagai Tempat Tinggal Kamu Sementara Dan Juga Silahkan Untuk Bersenang Senang Sementara Walakum Fil Ardi Walakum Dan Bagi Kamu Fil Ardi Dila Bumi Musta Karun Sebagai Tempat Tinggal Kamu Dan Kesenangan Kesenangan Kamu Ilahin Ilahin Itu Ya Sebentar Ada Batasnya Untuk Sementara Nah Itulah Jadi Ketika Kita Jadi Tamu Ya Kita Mesti Tahu Tata Kerama Sopan Santun Ketika Jadi Tamu Anda Kalau Bertamu Ke rumah Orang Gimana Caranya Ngetok Pintu Langsung Masuk Ngetok Pintunya Pakai Tangan Pakai Kaki Di Jocok Ngetok Pintunya Pakai Tangan Digabruk Gabruk Kalau Diketok Pakai Ibu Jari 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 Telunjuk Berapa Kali Ngetok Pintunya Sambil Bilang Apa Kalau Nggak Dibuka Masuk Nggak Ngetok Lagi Berapa Kali Sambil Bilang Apa Lagi Assalamualaikum Kalau Nggak Dibuka Masuk Nggak Setelah Tiga Kali Assalamualaikum Wa Alaikum Salam Kalau Pintu Belum Dibuka Masuk Nggak Setelah Pintu Dibuka Pun Baru Anda Boleh Masuk Kalau Tuhan Rumah Mengatakan Mangga Melebat Silahkan Masuk Pak Itu Pun Baru Kita Masuk Kalau Dipersilahkan Masuk Tamu Kan Seperti Itu Menunggu Diperintah Dulu Jangan Somong Begitu Ya Setelah Masuk Terus Langsung Duduk Nggak Nggak Ngapain Apa Aja Ya Dilece Dulu Silahkan Silahkan Duduk Begitu Silahkan Duduk Baru Kita Sambil Bilang Apa Terima kasih Kan Gitu Setelah Duduk Langsung Minta Minum Kopi Nggak Mana Kopinya Gitu Itulah Artinya Bahwa Selagi Kita Sebagai Tamu Ya Selalu Nur Saja Sobiran Sabar Saja Jangan Keburu Mentam Minum Kopi Jangan Keburu Mana Kuehnya Ya Rodian Dan Selalu Ridho Andekan Yang keluar Itu Teh Ya Sudah Terima kasih Yang Sekarang Andekan Anda Sebagai Tamu Di Rumah Saya Makin Unjuk Anipun Nopo Minumnya Apa Jawabnya Apa Tetu Bro Kopi Itu Kopi Kawalapi Itu Gitu Bilang Gitu Gimana Bilang Minumnya Apa Bang Nukomawan Nukomawan Sikersani Nggak usah Repot Kan Begitu Oh Nggak 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 Kenapa Masih 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 Yang Singampil Mahon Ya Ya Singapang Acalah Kan Begitu Hanya Saja Ketika Itu Tuan rumahnya Mungkin Sedang Pusing Apa Sendoknya Ini Bukan Ngambil Gura Pasir Mangga Dipersilahkan Anggih Sewan Begitu Silahkan Langsung Makasih Gitu Enggak Silahkan Makasih Setelah Tiga Kali Baru Kau Telah Diseruput Ternyata Baunya Asin Disemburkan Enggak Sampai Seperti Itulah Namanya Sopan Santun Sebagai Tamu Nah Ketika Ingin Buang Hajat Ingin Kencing Permisi Enggak Langsung Ngaruh Cari Kamar Sendiri Nah Itulah Makanya Jadi Ketika Engkau Sebagai Tamunya Allah Cobalah Kamu Betul Betul Sebagai Tamunya Allah Seperti Engkau Bertamu Di rumah Orang Lain Juga Mau Numpang Kencing Ya Permisi Dulu Makanya Dan Sebagai Tamu Ketika Engkau Akan Mengambil Apapun Meminta Apapun Menggunakan Apapun Jangan Lupa Meminta Restu Dari Dari Majikan Muj Yaitu Bismillah Irrohman Irrohman Setelah Selesai Kita Makan Kita Bidang Ucapkan Terima Kasih Alhamdulillah Nog Dipaham Paham Nah Yaitu Tata Kerama Manusia Sebagai Tamu Semacam Itu Jadi Ketika Sebagai Tamu Disuruh Ditiker Mau Nggak Ketika Sebagai Tamu Di atas Permandani Mau Nggak Kalau Suruh Duduknya Dekorisi Mebel Mau Nggak 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 Apa Silahkan Masa Ditiker Gitu Tamu Tuh Mau Disitu Nah Itu Banyak Sekali Kita Tidak Sadar Sebagai Tamu Makanya Dikasih Rezeki Ini Nggak Mau Mintanya Itu Dikasihnya Camry Tetap Ngotot Mintanya BMW Ya sudah Dikasih BMW Terima Kasih Dikasihnya Honda Accord Ya Terima Kasih Dikasihnya Motor CB Kasih Sepeda Untel Alhamdulillah Nggak Dikasih Kendaraan Nggak Ada Masalah Ya Sudah Nah Itu Jadi Artinya Muafakatuh Itu Artinya Nurut Semua Itu Pasrah Terima Sabar Udah Jangan Cerewet Apapun Dikasihnya Setiap Terima Itu Itu Namanya Al-Muafakah Artinya Nanya Penurut Orang yang Nurut Sama Allah Semacam Itu Bukan Nurut Melaksanakan Perintahnya Menjauhi Larangannya Orang Nurut Itu Ya Bukan Hanya Perintah Menjauhi Perintahnya Melaksanakan Larangannya Kalau Orang Yang Nurut Sekalipun Tanpa Perintah Ya Dia Harus Paham Sendiri Sekalipun Tidak Dilarang Dia Punya Perasaan Pantes Atau Tidak Oleh Karena Dilarang Berarti Boleh Gitu Nah Dia Karena Dilarang Dilarang Berarti Boleh Gitu Kalau Dilarang Aja Nah Itu Persoal Itu Makanya Sekali Lagi Sehingga Sehingga Tidak 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 Aneh Lagi Jika Dikatakan Kepada Dia Absir Masih bisa menghidup udara Semuanya diberikan gratis Kalau kamu sudah bisa begitu Pasrat total kepada Allah Maka Segala urusan dunia Dan segala urusan akhirat Akan hilang semuanya Sudah tidak mikirin urusan dunia Sudah tidak lagi mikirin urusan Akhirat semuanya Dan apapun selain Allah Sudah hilang Hati kita sudah tidak mikirin apa-apa Sudah tinggal duduk yang manis Duduk yang manis Nunggu apa sekeluarnya saja Apapun yang Allah hidangkan buat kita Kita terima saja hidangannya itu Kalau yang keluarnya itu Otokowok mau enggak Enserot Lantak Opak Renginang Bolu Black Forest Ya terserah Selalu terima kasih Dan kita nikmati saja hidangan Ya hidangan-hidangan yang Allah berikan kepada kita Setiap hari dengan sinar matahari Dengan sumilir anginnya Dengan ombaknya Dengan Masya Allah Tidak kehitungan Tidak kehitungan semuanya Itu Ayakuna kalamuka lila Sehingga semua pembicaraan Dan kamu itu Terfokus hanya Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bicaranya Selalu Dengan sopan Ya Berbicara Kepada Allah Dengan Tata kerama Dengan baik-baik Selalu berterima kasih Apapun diberinya Jangan banyak nuntut Ya kan Ya sudah lah Apapun adanya Dikasinya itu gimana Senolak Wa illa Falkharsu ahabbu ilaika Kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik kepada Allah Lebih baik kamu Membisu ajalah Lebih Jiem ajalah Siapa ngomong salah Masa mending Tidak Ngomong sama sekali Baik Sudah tutup mulut aja Lebih baik Lita kun Hayatuka Fi to'atillah Supaya Hidupmu itu Adalah Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'illah Kalau tidak Falmautu ahabu ilaika Lebih baik Kau mati saja Kalau hidupmu Tidak untuk Pantati Allah Maka Lebih baik Kau mati saja Allahumma ahina Fi to'atika Ya Allah Berilah kami Hidup kami Menta'atimu Wahsyurna Ma ahli to'atika Dan kumpulkanlah kami Dengan orang-orang Yang taat Kepadamu Amin Ya Rabbala Alamin Dah Sekitulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.